Pemirsa harga kelapa dalam saat ini masih di harga Rp1.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai petani masih murah, sebab idealnya harga kelapa dalam di tingkat petani dijual di harga Rp1.800 hingga Rp2.000 per kilonya. Komoditi kelapa dalam juga merupakan komoditi andalam bagi masyarakat Tanja Barat, yang mana hingga saat ini harga kelapa dalam masih di harga Rp1.000 per kilonya di tingkat petani dan menjadi keluhan oleh para petani kelapa dalam yang ada di Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Hal ini seperti diunggapkan Mas Rani. Menurutnya harga Rp1.000 per kilonya ini dinilai cukup lumayan mahal dipandingkan beberapa waktu lalu yang sempat berada di harga Rp600 hingga Rp700 per kilonya. Meski demikian, harga kelapa dalam dikategorikan masih murah, namun para petani kelapa dalam di Tanja Barat tak mampu berbuat banyak. Sebab meski murah, petani tetap memanding kelapa dalam mereka. Karena selain harga kelapa dalam tak kunjung naik, untuk buah yang dihasilkan juga berkurang atau trade. Namun beruntungnya masih banyak pengepuk kelapa dalam yang selalu menerima hasil panah mereka. Sebab sebagian besar petani menggantungkan hidup mereka dari hasil kebun kelapa dalam. Petani sekarang sekitar Rp1.000. Rp1.000 ya? Itu memang harganya cukup murah ya? Masih murah ada harganya? Masih agak standar. Sebelumnya sempat berapa kalau sebelum Rp1.000? Sekitar Rp800. Rp800 ya? Ini agak naik sedikit lah ya? Agak naik. Kalau mungkin di tingkat pengepul, impunya berapa kalau jual lagi? Kalau jual lagi sekarang sekitar Rp2.000. Rp2.000 ya? Ini kopra ini murah atau apa sekarang? Kopra ini sekarang masih agak murah lah. Berapa per kilonya sekarang? Sekarang masih di angka Rp3.000. Rp3.000 ya? Tapi kalau dari petani sendiri agak terk tak buah, Pak? Dari kelapa. Mas Rani berharap pemerintah juga dapat memperhatikan nasib para petani kelapa dalam dan mencarikan solusi agar harga kelapa dalam dapat kembali di harga standar atau harga normal minimal di harga Rp1.600 per kilonya. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.